Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Di khair walhamdulillah, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, luar dan dalam Ya alhamdulillah, masih luar dan dalam ya Ustaz, luar dan dalam kantong juga sehat Yang namanya sehat walafiat Iya benar Ustaz Ya apa tema kita di sore hari ini Ustaz? InsyaAllah kita akan bahas ada tiga amal yang paling utama Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua Yang kedua, sholat pada awal waktu Dan yang ketiga, jihad bisabilillah Jadi itu rekan roh, tiga tema utama kita ya Udah disampaikan Ustaz Jadi bisa langsung kita sampaikan kepada rekan roh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahillazi anzal ala abadil kitaba walam yaj'allahu iwaja Wa yimalli yunzir masyam sadidan min ladunhu Wa yubashirul mumpinin allazina yamaluna salihat Annalahum azharun hasana Magirina fihi abadak Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Almalikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Sodikul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim Wa bari ala sayyna muhammad Wa ala alihi wa ashabihi azamain Amma madu Yang terhormat dan yang kami muliakan Kepada seluruh Para pendengar kami Di mana saja kita berada Yang tentunya tak dapatkan Sebutkan satu persatu Tapi saya yakin Kondisi kita pada saat ini Adalah kondisi Yang sedang Beraktifitas Baik ibu-ibu yang didapur Mempersiapkan santapan malam Maupun bapak dan ibu Sebagai pedagang Yang sedang menunggu Dan melayani pembeli kita Dan juga pak supir Yang sedang Menyetir mobilnya Baik Mobil pribadi Apalagi mobil angkutan Yang sedang Membawa penumpang Dan mencari penumpang kita Mudah-mudahan Dalam perjalanan Dapat selamat Dan mudah-mudahan Pak syukur Mendapatkan rezeki Yang banyak dan berkah Dan juga Kepada Saudara-saudaraku Di mana saja kita berada Tentunya kami tidak Dapat sampaikan Apa aktivitas kita Bapak dan ibu Sebagai petani Yang ada di sawah Yang ada di kebun kita Dan juga Saudara-saudaraku Yang pegawai Karyawan-karyawati Mungkin sudah dalam Perjalanan menuju Pulang ke rumah Mudah-mudahan sampai Sampai ke rumah Dan bertemu dengan keluarga Dan harapan kita semua Mudah-mudahan Hadirin dan hadirat Kamuslimin dan Kamuslimat Para pendengar kami Para Para rekan Rauh Di mana saja kita berada Mudah-mudahan Allah selalu memanjakan Umur kita Diberikan Allah Kesehatan Dan mudah-mudahan Allah tegukan iman kita Dan dilapangkan Rezekinya Dan segala hajat Dan permohonan kita Mudah-mudahan Dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Para penyir kita Dan karyawan-karyawati PT Radio Rauh FM Padang Sirempuan 105 FM Yang kita hormat Dan kita banggakan Mari kita Saudara-saudaraku semua Kita panjatkan Syukur Alhamdulillah Kehidrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Banyak nikmat Saudara-saudaraku Jika kita Melihat Dan meneliti Dalam hidup kita ini Apa yang sudah kita miliki Dan apa yang sudah kita nikmati Maka Kita akan menemukan Ternyata Kita Sudah Banyak Kita miliki Dan Sudah banyak Nikmat Yang sudah kita nikmati Oleh karena itu Mari kita Syukuri Untuk Kebahagiaan Di dunia ini Dan Keselamatan Da'ala nanti Tapi bila Saudara-saudaraku Melihat Apa Yang belum Dimiliki Dan belum Dinikmati Maka Akan kita Temukan Bahwa Memang Betul-betul Masih banyak Benda Harta Dan segala sesuatu Yang belum kita miliki Dan belum kita nikmati Kalau ini Yang menjadi Pandangan kita Maka Tidak akan ada Rasa syukur Dalam diri kita Dan kita Tidak akan pernah Merasa cukup Dan rasa puas Dalam hidup ini Oleh karena itu Saudara-saudaraku Marilah kita Lihat Dan kita Syukuri Apa yang sudah Kita miliki Dan mari Kita Nikmati Dalam hidup ini Hanya tiga Ada kunci Untuk dapat kita Berbahagia Yang pertama Hidup ini Mari kita Jalani Yang kedua Hidup ini Mari kita Nikmati Yang ketiga Hidup ini Mari kita Syukuri Kalau tiga kunci Ini Ada pada diri Kita Insya Allah Kita akan Bahagia di dunia Dan bahagia Daerah Jika kita Bersyukur Pasti Allah Ketambahkan Nikmatnya Kepada kita Dan bila kita Kukur Pasti Ajam Allah Sangat pedih Oleh karena itu Saudara-saudaraku Dimana saja Kita berada Marilah kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Nikmatnya kepada kita Untuk kita Jadikan alat Untuk meningkatkan Amat ibadat Sampai air hayat Salawat dan salam Kepada Junjung-junjung Nabi kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah Memberikan kepada kita Pedoman hidup Al-Quran Dan hadis Mudah-mudahan Kita dapat Berbekan keteguh Kepada keduanya Dan itu Pasti Kita tidak akan Sesat Selama-lamanya Ingatlah itu Saudara-saudaraku Al-Quran Dan Al-Sunnah Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itulah yang Menjadi Obor Lampu Lilin Penerang Dalam hidup kita Mudah-mudahan Segala sesuatu Yang timbul Masalah Dalam hidup Dalam hidup kita Ini Jikalau Kita Kemalikan Kepada Al-Quran Dan Al-Sunnah Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Maka kita Akan Temukan Solusi Dalam Hidupan Ini Dan mari Kita Fahami Dan kita Hayati Dan kita Amalkan InsyaAllah Kita akan Diberikan Kebahagiaan Di dunia Dan kebahagiaan Saudara-saudaraku Yang kami Hormati Dimana Saja kita Berada Ada Tiga Amal Yang paling Utama Berdasarkan Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Yang Berbunyi An Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anuhu Kuala Sa'altu Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Ayyul Amal Ayyul Amali Afdul Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu Berkata Aku bertanya Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Amal Apakah Yang paling Utama Rasulullah Rasulullah Sallam Bersabda Assolatu Ala Wa Kotiha Amal Yang paling Utama Adalah Solat Pada Waktunya Kuala Kultu Summa Ayyul Kemudian Ibnu Mas'ud Bertanya Kemudian Apalagi Rasulullah Kuala Birrul Walidain Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Berbakti Kepada Orang Tua Kuala Kultu Summa Ayyul Kemudian Ibnu Mas'ud Bertanya Lagi Kemudian Apalagi Rasulullah Al-Jihad Fisabilillah Rasulullah Sallam Bersabda Jihad Fisabilillah Saudara Saudaraku Hadis ini Yang dirayatkan oleh Bukhari Muslim An-Nasai Dan Ad-Trimiji Juga Ad-Darimi Dan Imam Ahmad Mari kita Bahas Satu persatu Saudara Saudaraku Mudah-mudahan Tiga amal Yang paling utama Ini Ada pada Diri kita Dan dapat Kita laksanakan Yang pertama As-Solatu Ala Waqutihah Solat Pada Waktunya Atau Solat Di awal Waktu Saudara Saudaraku Kamu Muslimin Yang dirahmati Allah Solat Yang diwajibkan Kepada Kita Kepada Kita Umat Islam Yang wajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Inna Solat Kanas Alal Mubbinina Kitab Ma'ukuta Solat Solat Fardu Itu Dipardukan Kepada Kita Dengan Waktu-waktu Yang sudah Ditentukan Saudara Saudaraku Solat Juhur Waktunya Adalah Dari Tergelincirnya Matahari Hingga Bayangan Semua Benda Sama Panjang Dengan Aslinya Waktu Asar Waktunya Adalah Dari Saat Bayangan Semua Benda Sama Panjang Dengan Aslinya Hingga Terbenam Matahari Waktu Solat Ma'rib Waktunya Adalah Dari Terbenam Matahari Hingga Hilangnya Warna Kemerah Merahan Pada Senja Waktu Solat Isha Adalah Dari Hilangnya Merah Senja Hingga Pertingan Malam Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad S.A.W Waktu Solat Isha Hingga Pertingan Malam Sedangkan Solat Subuh Waktunya Adalah Dari Terbit Fajar Hingga Terbit Matahari Merdasarkan Sabda Nabi Muhammad S.A.W Waktu Solat Subuh Mint Lu'il Fajari Malam Tadlu'il Sam Waktu Solat Subuh Dari Terbit Fajar Hingga Sebelum Matahari Terbit Saudara Saudaraku Solat Wustuh Solat Pertengahan Hafizu Ala Solawati Wa Solat Wustuh Wa Kumu Lillahi Konitin Feriharalah Segala Solatmu Dan Feriharalah Solat Wustuh Berdirilah Untuk Allah Dalam Solatmu Dengan Khusus Al-Bangkara Ayat 238 Dari Ali Raudiallahu Anhu Dia mengatakan Bahwa Di hari Terjadinya Perang Al-Ahjab Rasulullah Bersabda Mereka Telah Menyebutkan Kita Dari Solat Al-Ustuh Solat Asar Semoga Allah Meminuhi Rumah Rumah Dan Kubur Kubur Mereka Dengan Api Berarti Solat Ustuh Adalah Solat Asar Solat Solat Yang Faling Utama Solat Di Awal Waktu Solat Di Awal Waktu Maka Saudara Solat Solat Kita Adalah Cermin Hidup Kita Barang Siapa Terbiasa Mengakhirkan Solat Baik Ia Laki-laki Mampun Perempuan Maka Bersiaplah Ia Terlambat Dalam Segala Urusan Kehidupannya Baik Mengenai Pekerjaan Anak Keturunan Kesehatan Kemafanan Dan Apalagi Mendapatkan Ilmu Dan Ketunjuk Solat Kita Adalah Cermin Dalam Hidup Kita Maka Ulama Kita Hasan Al-Basri Rahimahullah Berkata Jika Solat Saja Sepeleh Bagimu Maka Adakah Urusan Yang Penting Menurutmu Seperti Apa Engkau Merubah Solat Seperti Itulah Engkau Merubah Hidupmu Solat Itu Dari Tiang Agama Siapa Yang Mendirikan Solat Berarti Dia Mendirikan Agama Siapa Yang Meninggalkan Solat Berarti Dia Menghancurkan Agama Saudara Saudaraku Kalau Ingin Merubah Hidup Merubahlah Solatmu Ke arah Yang Lebih Baik Dan Ke arah Lebih Sempurna Karena Seperti Apa Kita Merubah Solat Kita Ke arah Yang Lebih Baik Dan Sempurna Maka Seperti Itulah Allah Akan Merubah Hidup Kita Tidak Kita Tahu Bahwa Solat Itu Bergandengan Dengan Suksesan Ketika Ajan Kita Dengarkan Hayyalah Solat Hayyalah Falah Dua Kalimat Itu Kalimat Ajakan Mari Solat Mari Menuju Kesuksesan Saudara Saudaraku Bagaimana Mungkin Kita Minta Kesuksesan Kepada Allah Sedangkan Kita Tidak Tunaikan Haknya Maka Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Menjadikan Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendirikan Solat Solat Tepat Pada Waktunya Terutama Di Awal Waktu Ini Saudara Saudaraku Amal Yang Paling Utama Adalah Solat Pada Waktunya Itu Rekan Rau Amalan Yang Pertama Yang Perlu Kita Tahu Adalah Solat Pada Waktunya Jadi Sebentar Kita Break Dulu Jadi Rekan Rau Jangan Kaman Mana Tetap Stay Di 105.0.fm Your Lifestyle Dan Nanti Kita Lanjutkan Lagi Tentang Cerama Kita Pada Sore Hari Ini Dan Kamu Rekan Rau Yang Ingin Bertanya Boleh Di 0822 9999 6105 Jadi Stay 005.fm Yo Lifestyle Masih dari Kawasan Jalan Jan Hang Sudirman Nomor 219 Kota Padang Sirimpuan Tadi Kita Sudah Membahas Salah Satu Amalan Yang Paling Utama Dalam Kehidupan Kita Yaitu Sholat Pada Waktunya Jadi Buat Kamu Yang Meninggalkan Sholat Kemudian Bu Kita Lanjutkan Untuk Amalan Yang Berikutnya Insya Terima Kasih Yang Sampaikan Kepada Penyak Kita Setelah Selat 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 Pada Awal Waktunya Itulah Selat Selat Fardu Yang Sudah Diwajibkan Dan Wajib Kita Tunaikan Selat Subuh Selat Juhur Selat Asar Selat Makrif Selat Isha Yang Jumlah Seluruhnya Rokaannya 17 Rokaan Dan Selat 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 Bukan Hanya Selat Yang Wajib Yang Harus Kita Lakukan Tapi Solat Solat Sunat Nawafil Dan Solat Solat Sunat Lainnya Itu Sangat Bagus Kita Laksanakan Solat Sunat Sunat Rawatib Itu Juga Sangat Perlu Kita Laksanakan Yaitu Solat Sunat Pendamping Solat Fardu Ada Obaliah Ada Bagliah Dan Kemudian Solat Sunat Nawafil Itu Ada Namanya Solat Sunat Duhah Ada Namanya Solat Sunat Istighoro Ada Namanya Solat Sunat Solat Hajat Ada Namanya Solat Witil Ada Namanya Solat Tarawih Waktu Pola Tahajud Dari Sekian Banyak Solat Sunat Yang Saya Anjurkan Kepada Kita Adalah Solat Sunat Tahajud Karena Apa Solat Sunat Tahajud Ini Adalah Solat Sunat Yang Sangat Dianjurkan Karena Sangat Banyaknya Kemuliaan Dalam Solat Tahajud Sehingga Sangat Disayangkan Jika Kita Sampai Meninggalkannya Selain Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Solat Masih Banyak Orang Yang Merasa Kesulitan Untuk Bangun Pada Malam Hari Ata Mungkin Merasa Sulit Tidur Saat Malam Hari Maka Sangat Merugi Jika Karena Alasan Di Atas Alasan Tugas Dan Lainnya Justru Meninggalkan Solat Tahajud Diantara Keutamaan Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang Yang Solat Sunat Tahajud Antara Lain Satu Diberikan Karir Terbaik Pada Pekerjaannya Sehingga Ia akan Merasa Kenyamanan Ketenteraman Dan Rasa Senang Dalam Bekerja Dan Sudah Tentu Rezikinya Akan Barokah Yang Kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Petunjuk Dalam Mengawali Pekerjaannya Sehingga Tugas Yang Bagi Orang Lain Terasa Sulit Dan Berat Namun Semua Akan Terasa Mudah Dikerjakannya Kemudian Yang Ketiga Diberikan Solusi Atas Setiap Permasalahan Dan Berbagai Ujian Hidupan Yang Dialami Sehingga Hati Tetap Tenang Dalam Menghadapi Setiap Permasalahan Hati Akan Tetap Sabar Tawakal Bahkan Selalu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kemudian Yang Keempat Allah Akan Berikan Pelindungan Apabila Ada Orang Yang Bermaksud Akan Menjelekainya Baik Secara Terang-terangan Ataupun Secara Tersembunyi Atau Rahsia Inilah Satu Satu Keempat Ketama Sunnah Tahajud Mudah Mudah Dapat Kita Senakan La Haul Wa Mudah Mudah Segala Keutamaannya Itu Akan Kita Dapatkan Dalam Kehidupan Kita Amal Yang Paling Utama Yang Pertama Adalah Solat Pada Awal Waktunya Sedara Sedara Kita Lanjutkan Kepada Pembahasan Yang Kedua Amal Paling Yang Paling Utama Yang Kedua Adalah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Orang Tua Kita Ayah Dan Ibu Kita Dalam Al-Quran Surah Al-Israh Ayat 23 24 Allah Perintahkan Kepada Kita Allah Perintahkan Perintahkan Kepada 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 Kepadanya Dan Kita Berbuat Yang Terbaik Kepada Kedua Orang Tua Kita Itu Juga Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 36 Allah Perintahkan Kepada Kita Sembalah Allah Jangan Menyerkatkan Sesuatu Dengannya Dan Kepada Kedua Orang Tua Hendaklah Kita Berbuat Yang Terbaik Itu Juga Dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 14 Surah Al-Ankabut Ayat 8 Juga Dalam Surah Al-Ahqab Ayat 15 Itu Allah Perintahkan Kepada Kita Untuk Berbuat Baik Berbakti Kepada Orang Tua Saudara Saudara Aku Yang Paling Baik Dalam Hidup Kita Ini Allah Allah Subhanahu Yang Maha Kuasa Kemudian Manusia Yang Terbaik Diantara Manusia Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Itulah Kedua Orang Kua Kita Maka Setelah Kita Bindah Hubungan Baik Kepada Allah Dalam Melaksanakan Ibadah Solat Itulah Amal Yang Paling Utama Yang Pertama Kita Sampaikan Dan Yang Kemudian Yang Kedua Adalah Hubungan Sesama Manusia Iaitu Manusia Yang Terbaik Dalam Tua Kita Sendiri Ayah Bunda Kita Sendiri Oleh Kerana Itu Saudara Saudara Aku Mari Kita Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Terutama Dalam Hal Ini Allah Utamakan Kepada Ibu Kandung Kita Ibu Kita Adalah Wanita Mulia Sudah Menjadi Kedarullah Ketentuan Allah Bahwa Wanita Itu Tercipta Dengan Fisi Yang Lemah Namun Mampu Mengerjakan Banyak Pergerjaan Berat Yang Seorang Lelaki Tak Akan Mampu Mengerjakannya Sendirian Maka Bersyukurlah Wahai Farakam Ibu Meskipun Secara Fisik Nampak Lemah Dibandingkan Laki-laki Namun Kedudukanmu Sebagai Seorang Ibu Sangatlah Mulia Maka Kepada Farakam Laki-laki Janganlah Memandang Rendah Terutama Kepada Kepada Ibu Apalagi Sampai Berbuat Anyanya Kepada Mereka Saudara Saudaraku Si Si Orang Ibu Alalah Tempat Sekolah Dan Guru Pertama Bagi Anak-anak Kita Hormati Dan Sayangilah Ibumu Hormati Dan Sayangilah Istrimu Karena Istrimu Alalah Tempat Sekolah Dan Madarasa Utama Bagi Anak-anak Ibu Adalah Guru Pertama Yang Paling Utama Bagi Anak-anak Karena Mereka Anak-anak Kita Belajar Makan Dari Ibunya Belajar Jalan Dari Ibunya Belajar Bicara Dari Ibunya Belajar Memakai Baju Dari Ibunya Belajar Tentang Agama Alah Dari Ibunya Apapun Pertanyaan Yang Terlontar Dari Bibir Seorang Anak Yang Ngungil Pasti Sang Ibu Akan Berusaha Mencari Jawapan Yang Terbaik Maka Kehebatan Seorang Ibu Bukan Hanya Dalam Hal Membesarkan Anak Memelihara Menjaga Anak Tetapi Kehebatannya Juga Dalam Mengurus Suami Rumah Tangga Dan Segala Pekerjaan Rumah Pekerjaan Yang Harus Diselesaikan Dengan Baik Semua Semua Itu Dilakukan Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Ata Tidur Kembali Sungguh Dulu Berbiasalah Begitu Hari-harinya Bagi Hari-hari Seorang Ibu Hari-hari Bagi Seorang Istri Sungguh Bodohnya Dan Sombongnya Orang Yang Memandang Rendah Kepada Kau Ibu Sungguh Berat Tanggung Jawab Seorang Ibu Yang Mungkin Kita Tidak Menyadarinya Kemuliaan Seorang Ibu Tertuang Itu Dalam Berbagai Kisah Dalam Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Sudara-sudaraku Uang Bisa Kita Cari Ilmu Bisa Kita Gali Tapi Kesempatan Untuk Mengasihi Orang Tua Takkan Terulang Lagi Oleh Karena Itu Sudara-sudaraku Anak-anak Yang Merawat Orang Tua Mungkin Pada Saat Ini Orang Tua Kita Sudah Lanjut Usia Maka Kebanyakan Yang Mencintai Dan Merawat Orang Tua Sampai Wapat Adalah Kebanyakan Itulah Orang Yang Cintai Allah Hal Itu Sudara-sudaraku Bisa Kita Lihat Tercermin Dari Karir Hidupnya Di Dunia Dan Akan Mereka Cenderung Orang Merpati Kepada Orang Tua Itu Akan Lebih Cenderung Menjadi Orang Yang Sukses Ketika Ibu Dari Iyas Bin Mu'ayyah Wafat Ia Meneteskan Air Mata Tanpa Merata Lalu Beliau Ditanya Seorang Sahabat Tentang Sebab Tangisannya Jawabnya Adalah Allah Bukakan Untukku Beberapa Pintu Untuk Masuk Surga Sekarang Satu Pintu Telah Ditutup Karena Dengan Meninggalnya Ibu Kandingnya Begitulah Orang Tua Adalah Pintu Surga Bahkan Pintu Yang Paling Tengah Diantara Pintu Yang Lain Nabi S.A.W. Bersabda Orang Tua Adalah Pintu Surga Yang Paling Tengah Terserah Terserah Kamu Hendak Kamu Telantarkan Dia Atau Kamu Hendak Menjaganya Hadis Surat Atur Meji Saudara-saudaraku Dalam Dalam Sebuah Riwayat Kodi Al-Kodi Berkata Bahwa Orang Tua Merupakan Pintu Surga Maksud Daripada Pintu Surga Itu Yang Paling Tingah Adalah Pintu Yang Paling Bagus Dan Paling Tinggi Dengan Kata Lain Sebaik Baik Sarana Yang Bisa Mengantarkan Seseorang Kedalam Surga Dan Meraih Derajat Yang Tinggi Adalah Dengan Mentaati Orang Tua Dan Menjaganya Bersyukurlah Jika Kita Masih Memiliki Orang Tua Karena Di Depan Kita Masih Ada Pintu Surga Yang Masih Terbuka Lebar Terlebih Bila Orang Tua Telah Berusia Lanjut Dalam Kondisi Tak Berdaya Atau Mungkin Sudah Pelupa Pikun Dan Terkesan Cerewet Atau Tak Mampu Lagi Merawat Dan Menjaga Dirinya Sendiri Persis Seperti Bayi Yang Baru Lahir Sungguh Terlalu Orang Yang Mendapatkan Orang Tuhan Yang Berusia Lanjut Tapi Ia Tidak Masuk Surga Padahal Kesempatan Begitu Mudah Baginya Nabi Sallallahu Bersabda Sungguh Cilakah Sungguh Cilakah Sungguh Cilakah Lalu Seseorang Bertanya Siapakah Itu Wahyu Rasulullah Bila Bersabda Yakni Orang Yang Mendapatkan Salah Satu Orang Tuanya Atau Kedua Orang Tuanya Berusia Lanjut Namun Ia Tidak Juga Bisa Masuk Surga Hadis Ruwayat Muslim Saudara Saudaraku Seseorang Tidak Masuk Surga Karena Tak Mampu Berbakti Tidak Minta Hati Perintah Orang Tuanya Tidak Berusaha Membuat Senang Hati Kedua Orang Tuanya Tidak Meringankan Tidak Meringankan Kesusahannya Dan Tidak Berusaha Membuat Senang Hati Kedua Orang Tuanya Dan Tidak Menjaga Kata Katanya Dan Tidak Merawatnya Saat Mereka Tak Lagi Mampu Hidup Mandiri Saatnya Kita Surah Surah Aku Pendengar Dimana Saja Kita Berada Saatnya Kita Berkaca Diri Sudahkah Layak Kita Disebut Sebagai Anak Yang Berbakti Sudahkah Layak Kita Memasuki Pintu Suruh Yang Paling Tengah Tergantung Kepada Kita Saudara-saudara Aku Kamuslimin Yang kami Hormati Bagaimana Kita Menghormati Berbakti Kepada Orang tua Kita Sendiri Inilah Saudara-saudara Aku Amal Yang Paling Utama Yang Kedua Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hidup Kita Ini Allah Memberikan Kepada Kita Kesempatan Untuk Dapat Berbakti Kepada Kedua Orang tua Kita Ilmu Dapat Digali Uang Dapat Kita Cari Tapi Kesempatan Untuk Memenuhi Mengasihi Orang tua Kita Takkan Mungkin Bisa Terulang Lagi Oleh Karena Itu Masih Ada Kesempatan Kepada Kita Untuk Berbakti Kepada Orang tua Kita Yang Masih Hidup Dan Itu Juga Kepada Orang tua Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Lagi Berbakti Kepada Mereka Yaitu Dengan Cara Mendoakan Kedua Orang tua Kita Yang Kedua Bersedekah Atas Nama Mereka Yang Ketiga Dapat Kita Lakukan Menyambung Hubungan Silaturrahmi Dengan Sahabatnya Dan Kedua Orang tua Kita Dan Kemudian Kita Berusaha Untuk Melaksanakan Ibadah Solat Membaca Ayat Suci Al-Quran Sehingga Kalau Bentuk Fadilah Dan Ketamanya Mudah-mudahan Dapat Kersampaikan Kepada Kedua Orang tua Kita Saudara Saudaraku Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Ibadah Yang Paling Utama Yang Kedua Kemudian Kita Masuk Kepada Amal Ibadah Yang Ketiga Yaitu Al-Jihad Fisa Bilillah Jihad 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 Allah Saudara-saudaraku Kau Muslimin Rahimah Allah Kata-kata Jihad Ini Sering Disalah Gunakan Orang Oleh Karena Itu Katanya Jihad Tapi Ternyata Jahat Apa Itu Jihad Jihad Itu Secara Etimologi Lafaz Jihad Diambil Dari Kata Zahada Al-Zahdu Al-Zurdu At-Takatu Al-Musakqah Al-Wus'u Yang Berarti Kekuatan Usaha Susah Fayah Dan Kemampuan Menurut Al-Rogif Al-Asfahani Rahimahullah Bahwa Al-Zahdu Berarti Kesulitan Al-Zuhdu Berarti Kemampuan Kata Al-Zihad Diambil Dari kata Zahada Yuzahidu Jihadan Menurut Istilah Terminologi Arti Jihad adalah Memerangi Orang Kafir Yaitu Berusaha Dengan Sungguh-sungguh Mencurahkan Kekuatan Dan Kemampuan Baik Berupa Perkataan Atau Perbuatan Dikatakan Juga Al-Jihadu Wal-Mujahadatu Jihad Artinya Mencurahkan Segala Kemampuan Untuk Memerangi Musuh Jihad itu Saudara-saudaraku Ada Tiga macam Jihad Melawan Musuh Yang Nyata Yang Kedua Jihad Melawan Setan Yang Ketiga Jihad Melawan Hawa Nafsu Ketiga Macam Jihad ini Saudara-saudaraku Itu Permaktub Ada Dalam Al-Quran Dan Ada Dalam Al-Quran Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Menurut Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani Rahimahullah Jihad Menurut Sarai Adalah Mencurahkan Seluruh Kemampuan Untuk Memerangi Orang-orang Kafir Istilah Jihad Digunakan Juga Untuk Melawan Hawa Nafsu Melawan Setan Dan Melawan Orang-orang Fasih Ada pun Melawan Hawa Nafsu Dengan Kita Belajar Agama Islam Belajar Dengan Benar Lalu Mengamalkannya Kemudian Mengajarkannya Adapun Jihad Melawan Setan Dengan Menolak Segala Subahat Dan Sahwat Yang Selalu Dihiasi Oleh Setan Jihad Melawan Orang Kafir Dengan Tangan Harta Lisan Lisan Dan Hati Ada pun Jihad Melawan Orang-orang Fasih Ada Dengan Tangan Lisan Dan Hati Maka Saudara Saudara Aku Juga Menurut Sahihul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Bahwa Jihad Itu Adalah Mencurahkan Segenap Kemampuan Untuk Mencapai Apa yang Cintai Allah Azza Wajallah Dan Menolak Semua Yang Dibenci Allah Maka Saudara Saudara Aku Definisi Yang Sampaikan Oleh Sahihul Islam Ibn Taymiyah Ini Mencakup Seluruh Macam Jihad Yang Melaksanakan Seorang Muslim Yaitu Meliputi Ketaatannya Kepada Allah Azza Wajallah Dengan Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dan Menjauhkan Larangan Larangannya Kesungguhan Mengajak Mendakwakan Orang Lain Untuk Melaksanakan Ketaatan Yang Dekat Mampun Yang Jauh Muslim Ataupun Orang Kafir Dan Bersungguh Sungguh Memerangi Orang Orang Kafir Dalam Rangka Menegah Kalimat Allah Adalah Merupakan Bagian Daripada Jihad Fisabilillah Saudara-saudaraku Keutamaan Jihad Fisabilillah Dalam Al-Quran Surah Al-Imran SS 22 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apakah Kau Mengira Bahwa Kau Akan Masuk Surga Saudara-saudaraku Dalam Hadis Rasulullah S.A.W Yang Bersumber Dari Sahabat Nabi Abu Hurir Berkata Yang Artinya Dikatakan Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W Amal Apakah Yang Setara Jihad Fisabilillah Nabi S.A.W Berkata Kalian Tidak Bisa Mengerjakan Amalan Yang Setara Dengan Jihad Para Sahabat Mengulangi Pertanyaan Tersebut Dua Kali Atau Tiga Kali Nabi Tetap Menjawab Kalian Tidak Bisa Mengerjakan Amalan Yang Setara Dengan Jihad Kemudian Nabi S.A.W Bersabda Pada Kalian Ketiga Perumpamaan Orang Yang Berjad Izan Allah Seperti Orang Yang Sedang Melaksanakan Sholat Dengan Yang Kusum Saudara Saudaraku Kesungguhan Kita Dalam Melaksanakan Jihad Bisa Billah Adalah Kesungguhan Kita Dalam Rangka Bagaimana Kita Berusaha Untuk Melaksanakan Sholat Dengan Sehusuk Husuk Nya Inna Abdul Amali Fahda Sholat Al Jihad Fisa Binillah Sesungguhnya Seutama Amal Sesudah Sholat Adalah Jihad Di Jalan Allah S.W.T Imam Ibnu Ibnu Qayyim Berkata Orang Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Mereka Adalah Tentara Allah Dengan Mereka Allah Menegahkan Agamanya Melawan Serangan Musuh Musuh Menjaga Kehormatan Islam Dan Melindunginya Mereka Adalah Orang Orang Yang Memerangi Musuh Musuh Allah Agar Agama Ini Seluruhnya Menjadi Milik Allah Semata Dan Hanya Kalimat Allah Yang Tertinggi Mereka Telah Mengorbankan Diri Mereka Dalam Rangka Mencintai Allah Azza Wajallah Membela Agamanya Meninggihkan Kalimatnya Serta Melawan Para Musuh Maka Mereka Mendapatkan Limpahan Pahala Dan Perlindungan Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedara-sedaraku Roksul Amril Islam Wa Amuduhu As-Solat Wa Zirwatu Sanamihi Al-Zihad Fisab Dillah Pokoknya Ferkara Alam Islam Adalah Yang Adalah Solat Dan Puncak Adalah Jihad Fisab Dillah Orang Yang Menjaga Ditapal Batas Sehari Semalam Lebih Baik Daripada Puasa Dan Solat Malam Selama Sebulan Dan Jika Ia Mati Maka Mengalirlah Pahala Amal Yang Biasa Ia Kerjakan Diberikan Rizikinya Dan Dilindungi Dari Ajab Siksa Kubur Dan Fitnah Saudara Saudaraku Makanya Kita Harus Berusaha Menjadi Orang Yang Termasuk Berjihad Di Zalan Allah Kita Berjuang Bukanlah Untuk Kesenangan Duniawi Semata Bukan Untuk Menambah Harta Bukan Untuk Mencapai Kedudukan Yang Tinggi Bukan Untuk Kita Lakukan Kebaikan Supaya Dipuji Dan Kita Bukan Melakukan Kebaikan Syir Agama Bukanlah Untuk Kita Menjadi Orang Yang Terkenal Tapi Itu Kita Lakukan Adalah Bagian Daripada Upaya Kita Menunjukkan Kita Berada Di Jalan Allah Tentunya Untuk Menjalankan Itu Haruslah Kita Laksanakan Secara Sungguh Sungguh Dan Kita Tidak Bisa Melakukan Itu Hanya Setengah Hati Bekerja Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-Masing Bapak Ibu Sebagai Petani Dikatakan Jihad Jika Kita Dalam Bertani Tidaklah Bertani Apa Apa Adanya Tapi Kita Bertani Dengan Sungguh Sungguh Mudah-mudahan Pekerjaan Dari Kita Sebagai Petani Maka Allah Akan Memberikan Kepada Kita Rezeki Yang Banyak Dan Rezeki Yang Banyak Itu Kita Bisa Jadikan Alat Untuk Beledi Kita Meningkatkan Amat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Juga Bapak Dan Ibu Sebagai Guru Tentu Kita Harus Juga Bersungguh Melaksanakan Tugas Kita Sebaik-baiknya Sebagai Guru Sehingga Murid Kita Rakyat Kita Dapat Kita Mencerdaskan Anak Bangsa Dan Itu Juga Saudara-saudara Sebagai Pedagang Jadilah Pedagang Yang Jujur Mudah-mudahan Dengan Kekuatan Ekonomi Dapat Kita Arahkan Negara Kita Ini Lebih Mandiri Dan Lebih Maju Dan Tidak Bisa Dan Tidak Tergantung Kepada Ekonomi Asing Dan Ekonomi Yang Ingin Membelenggu Ekonomi Kita Saudara-saudaraku Kepada Bapak Dan Ibu Yang Dimanakan Sebagai Pejabat Pejabat Pak Dik Tentunya Harus Berjihad Dalam Menjaga Kata-kata Supaya Kata-kata Kita Tidaklah Merusak Agama Agama Kita Agama Islam Dan Tentunya Kita Mempunyiki Kekuatan Untuk Bisa Kita Jadikan Jabatan Tentunya Tentunya Adalah Alat Kita Untuk Bisa Meningkatkan Amal Ibadat Dalam Rangka Melayani Rakyat Kita Memperjuangkan Rakyat Kita Supaya Mereka Mendapatkan Keseteraan Lah dan Batin Mereka Dapat Melaksanakan Ibadah Dengan Sebaik-baiknya Dan Kemanusiaannya Dijaga Dengan Keadilan Dan Juga Dapat Kita Laksanakan Dengan Persatuan Dan Kesatuan Di antara Kita Semua Dan Kemudah Dan Mudah-mudahan Kalau Persatuan Itu Ada Pada Kita Semua Mudah-mudahan Musawarah Untuk Mempakat Untuk Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Yang Heterogen Yang Mejemuh Yang Bindika Tunggal Ika Ini Dapat Kita Wujudkan Sesuai Dengan Cita-cita Kita Dalam Berbangsa Dan Bernegara Itu Semua Adalah Jihad Bagi Kita Semua Saudara-saudara Aku Kamu Semin Yang Dirahmati Allah Inilah Tiga Amal Yang Paling Utama Yang Harus Kita Berusaha Semua Untuk Itu Ada Pada Diri Kita Tentunya Ketiga Amal Yang Paling Utama Ini Tidak Bisa Kita Pisahkan Satu Dengan Lainnya Oleh Karena Itu Harus Terkumpul Dalam Amal Ibadah Ini Mudah-mudahan Kita Menjadi Peribadi Manusia Yang Unggul Itulah Insanul Kamil Manusia Yang Sempurna Yang Menunjukkan Kesempurnaannya Dengan Mentaati Allah Dan Menjauh Segala Rangannya Itu Tiga Amalan Utama Yang Harus Kita Laksanakan Sebagai Manusia Dan Ustadz Sebelum Kita Menyimpulkannya Apa Belajar Termasuk Salah Satu Jihad Untuk Pemuda Zaman Sekarang Atau Anak Sekarang Bapak Ibu Dan Anak Anak Kami Gidora Si Muda Yang Sedang Dalam Belajar Duduk Di Bangku Sekolah Kita Menjauh Hidup 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 Dari Guayan Hingga Masuk Giliang Lahat Minal Mahdi Ilal Lahdi Dan Menurut ilmu Itu Juga Tidak Dibatasi Oleh Wilayah Dimanapun Kita Bisa Belajar Dan Sekarang Apalagi Dengan Perkembangan Teknologi Ini Allah Mudahkan Kepada Kita Untuk Belajar Dengan Menggunakan Teknologi Yang Ada Melalui Media Sosial Melalui Dari Aplikasi Aplikasi Yang Ada Dan Bahkan Buku Tak Perlu Kita Bili Sudah Ada Apa Namanya Buku Online Dan Informasi Dapat Kita Dapatkan Dan Dapat Kita Terima Secara Cepat Melalui Informasi Informasi Atau Berita Berita Online Dan Jikalau Kita Lakukan Jikalau Kita Gunakan Itu Semua Untuk Kita Jadikan Alat Kita Untuk Menunjukkan Kita Jihad Bisa Billah Kita Bersungguh Sungguh Untuk Mendapatkan Ilmu Maka Itu Bagian Daripada Jihad Di Jalan Allah Dan Apabila Kita Mati Dalam Mencari Ilmu Maka Kita Akan Mendapatkan Keutamaan Kita Akan Pasti Masuk Surga Oleh Karena Itu Kepada Generasi Kami Bersungguh Sungguh Belajar Jangan Lebih Banyak Waktumu Main Game Main Sekater Itu Adalah Perbuatan Pekerjaan Yang Sia Sia Bagi Orang Yang Beriman Generasi Kami Yang Beriman Kita Harus Menyengarkan Perbuatan Sia Sia Gunakan Handphone Kita Untuk Kebaikan Gunakan Handphone Kita Untuk Menggali Ilmu Dengan Sebanyak Banyaknya Gunakan Handphone Kita Untuk Menebar Kebaikan Dan Kita Gunakan Sebagai Alat Kita Untuk Lebih Berguna Bagi Masyarakat Bangsa Dan Agama Jadi Kesimpulannya Pak Fadli Bahwa Orang Yang Belajar Itu Adalah Bagian Daripada Jihad Fisabilillah Sedang Berjuang Jalan Allah Tapi Kita Harus Tunjukkan Dalam Diri Kita Kesungguhan Bersungguh Sungguh Zahada Yuzahidu Yuzahidat Apa Namanya Bersungguh Bersungguh Sungguh Dalam Mencari Ilmu Tidak Hanya Sekedar Ikut Ikutan Untuk Mengejar Ijazah Dan Tidak Hanya Sekedar Untuk Mendapatkan Sikil Atau Keahlian Tapi Itu Kita Lakukan Semua Adalah Alat Kita Untuk Menunjukkan Diri Kita Adalah Seorang Muslim Seorang Yang Beriman Yang Tujuannya Adalah Untuk Lebih Kita Melikatkan Amat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu Diarakan Rauh Buat Kita Yang Lagi Belajar Generasi Muda Generasi Millenial Jika Ingin Masuk Surga Maka Bersebut Semgulah Dalam Belajar Karena Itu Adalah Salah Satu Jihad Pisabilillah Dan Perlukan Sampai Kepada Generasi Muda Kita Sekarang Sekarang Bukan Lagi Zaman Akraris Hanya Mengendalakan Kekuatan Siapa Yang Kuat Itu Yang Menang Itu Zaman Akraris Kemudian Zaman Sekarang Bukan Juga Zaman Industri Zaman Industri Itu Zaman Dengan Mengandalkan Ijazah Saat Sekarang Adalah Zaman Era Informasi Perkembangan Teknologi Informasi Maka Zaman Sekarang Zaman Keahlian Kita Harus Punya Keahlian Masing-masing Mempunyai Sikil Masing-masing Jangan Jangan Hanya Mengendalkan Ijazah Karena Orang Memiliki Ijazah Belum Tentu Memiliki Keahlian Tapi Orang Memiliki Keahlian Mudah-mudahan Itu Bisa Lebih Baik Hidupnya Karena Zaman Sekarang Zaman Penuh Inovasi Zaman Penuh Kreasi Kalau Kita Mampu Berinovasi Dan Berkreasi Insyaallah Kita Akan Bisa Mengikuti Zaman Dan Bisa Kita Meningkatkan Karir Kita Dan Bisa Hidup Kita Lebih Baik Jadi Rekanau Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 18 11 Masih Kita Simpulkan Ustaz Aku Salah Sudah Di Kesimpulan Tadi Jadi Rekanau Karena Sudah Formasi Pukul 18 Lewat 11 Jadi Fadli Dan Ustaz Muhammad Nuh Harus Pamit Dari Ruang Dengar Kamu Jadi Jangan Kemana Mana Karena Setelah Ini Fadli Akan Kembali Lagi Menemani Ruang Dengar Kamu Nanti Tepatnya Pada Formasi Pukul 20 Hingga 22 Jadi Akhir Kata Dari Fadli Dan Ustaz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh